Sidang fonis penyebar video Giselle dan Nobu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Juli 2021. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum terdakwa Roberto Sihotang mengungkapkan bahwa telah lima kali melakukan hubungan layaknya suami-istri. Mengenai tudingan ini, pihak kuasa hukum Nobu, Irwan Syah Putra memberikan bantahannya. Irwan Syah juga katakan bahwa klien merasa terkejut dengan adanya tudingan tersebut. Ia juga pertanyakan tudingan yang disampaikan oleh pihak terdakwa. Apabila tak dapat dibuktikan, maka pihaknya tak ragu untuk membawa hal ini ke jalur hukum. Sebelumnya Roberto Sihotang kecewa dengan fonis yang dijatuhkan hakim selama sembilan bulan penjara dan denda sebesar 50 juta subsider, tiga bulan kurungan. Kemudian Robert mengungkapkan bahwa Giselle dan Nobu tidak hanya sekali berhubungan badan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!